Struktur Tensegrity sangat menarik karena Anda dapat membuatnya dengan bahan yang sangat sederhana. Anda akan membutuhkan 3 sedotan dan 4 lingkaran benang wall. Ambil sedotan yang panjangnya 17 cm, lekatkan pita dengan jarak 3 cm dari kedua ujung sedotan. Lalu gunting ujung sedotan membuatlah celah 5 mm. Lakukanlah hal yang sama untuk ketiga sedotan. Untuk semua lingkaran benang harus memiliki panjang lingkaran 36 cm. Pegang 3 sedotan membentuk sudut seperti 3 sembuh X, Y, Z. Ambil lingkaran benang hijau dan masukkan di antara celah untuk membuat segitiga. Kemudian benang lingkaran merah dan akhirnya kuning. Akhirnya, masukkan lingkaran benang coklat dan benang segidelapan akan terbentuk. Lingkaran benang akan memberikan tekanan pada sisi sedotan yang akan menyatukannya. Ini adalah model yang sangat elegan. Anda juga dapat membuat model ini dengan karet gelang dengan sedotan. Dengan 6 sedotan masing-masing dengan panjang 15 cm dan 6 lingkaran benang dengan panjang 35 cm, Anda akan membuat ikosahedron. Dengan bantuan dari teman akan menjadi lebih mudah untuk merakit model ini. Pasang lingkaran benang hijau dan yang merah seperti yang ditunjukkan. Akhirnya, masukkan lingkaran kuning untuk menyelesaikan ikosahedron. Semua sedotan akan mendapat tekanan dari lingkaran benang yang akan menyatukan sedotan tersebut. Anda juga dapat membuat model yang lebih besar menggunakan sapu lidi dan lingkaran benang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!